Sampai jumpa di video selanjutnya Boleh makan di luar 2 orang Tapi kita tetap Kalau pengen kumpul rame-rame Tetap makan di rumah Nah sekarang ini kita mau Review pemakanan delivery Dari Inaskitchen.sd Khusus delivery Dan makanannya menarik Kalau yang kangen sama nasi Bogana Nah kalau dari Jawa Tengah nih Kalau kondangan Ada acara syukur atau apa Nasi Bogana ini lumayan terkenal Dari Tegal asalnya Atau nasi Bali Pakai sate lilitnya Nasi bakar Terus dan dessert Dessertnya macam-macam Ada kue salad Ada kue serabi Ada kue talam Yang enak-enak Kita akan coba nanti Seperti apa Oke Kita langsung aja Kemakanan Yang pertama Nasi Bogana Kayak apa di dalamnya Oke pada way Ini harganya Burdula Nasi Bogana Kita lihat dalamnya kayak apa ya Kita buka Kalau makanan Indonesia itu Identik dengan pakai daun Tuh Nasi Ada ayam Namanya Ayam Bogana nih Telur pindang Kering tempe Sambal goreng Ya kita sulap Nasi Bogana Ayamnya itu mirip-mirip Warnanya kayak opor Tapi dia tanpa kuah Makanya itu namanya bukan opor Tapi Bogana Ayamnya Harusnya ke ayam suwir sih Ini sih ya Terus Nasi kuning Ada kemanginya Makanya biayanya sambur-sambur Gini Mari makan Lumayan authentic loh Ayam suwirnya ini Ayam bukana ini enak loh Dia itu bumbunya itu mirip-miripin opor Tapi bukan opor Serupa tapi tak sama Nasinya juga wangi Sekarang giliran saya Saya mau coba Nasi Bali Ya Bagi kalian sekarang kan Belum bisa ke Bali Jadi Ini kesempatan untuk mencoba Nasi Bali Nah ini masih dibungkus Seperti ini Nasi Bali ini Harganya 12 dolar Ya Dapet satelilit Lihat tuh ada Ya oke Sama seperti teguh tadi Saya juga mau sulap ini Siap Siap ya Nasi Balinya sudah disiapkan Seperti ini ya Kita lihat disini ada Ayam Ayam masak Bali Kemudian ada tempe Ada kacang panjang Ada telur Ada perkedel juga Dan Sate lilit Oke Saya akan coba Nasinya dulu Mari makan Nasinya juga benar-benar gurih ya Beraroma gitu Jadi bisa kerasa lah Ini spesial nasinya ya Oke kemudian kita coba dengan Ayam Bali Ayamnya Ayamnya benar-benar Flavornya benar-benar Apa Medok sekali ya Medok sekali ini Rasanya Dan yang terakhir Jagoan andalan kita Sate lilit Oh iya Untuk sate Bali Tapi sate lilit ini Kalian juga bisa beli Seperti ini Satu tusuknya ini Dua dolar Minimum pembelian Sepuluh tusuk Untuk satu paket Next menu Ini Apa ini Montong No Ya bukan Montong ini Nasi bakar Nasi Masukin daun Sama lauk-lauknya Dibakar Jadi Segini Dia ada dua varian Varian Yang pertama Yang pakai ikan 10 dolar Yang ayam 8 dolar Ini sih kayaknya ayam Mari Tebak berarti Mari kita buka Wah Tuh Nasi nya Harusnya nasi gurih ya Mungkin ya Terus ada ayam Ada sambil goreng Ini ada Daun singkong Daun ketela Atau daun singkong Wow Mari guys Emang Fragrin nasi nya Di belakang itu Lebih Masuk ya Nasi nya tuh Wangi banget Terus ayamnya Ini daun ketelanya Aduh Enak banget guys Sebenernan Dia gurihnya Dapat Manisnya Dapat Segini 8 dolar guys Murah guys Oke guys Oke guys Dissert time Dissert time Dissertnya Andalanya Inak Kitchen Ini Yang andalnya mereka Yang dijual Satu wad Satu biji Satu dolar Minimum Permacam itu 10 dolar Kecuali ini Kue bugisnya Ini 1,2 dolar Karena memang Komplicated bikinnya Oke Kita mau coba Yang mana Kue talam dulu ya Ini namanya Kue talam Kue talam Ungu Dari ubi yang warnanya Dari ubi yang warnanya Ungu Silahkan Mari kita makan Penampakannya kayak gini Cantik Flowery Warnanya ungu Oke Gak kemanisan ya Gak kemanisan ya Manisnya pas ya Jadi pertama kali dimakan itu Rasanya Kayak tawar kok Gak ada rasa Tapi semakin Kita gigit Itu semakin manis Kita kunyah Semakin manis Dan lembut pula Lembut enak Next Ini kue bugis Ini kue bugis Kalau dibuka Jadi ini kayak gini Ini lucu juga ya Maksudnya Kue bugis itu juga Apa Dalamnya Itu ada Yang pakai Kelapa Kelapa Gula melaka Itu loh Ini atasnya apa nih Bu Atasnya ini apa nih Nggak tahu Tapi manis-manis gitu Inside is like this Jadi ada Kelapa dan gula melaka Mengingatkan saya Makanan Masa kecil Oh mirip Kelopon Kalau buat teguh Enak-enak Karena Ini lebih manis Tapi enak juga Terabi ini juga dari Tepung beras Rice flour Dengan pepatu Dengan santan Terus pakai Gula melaka Coconut sauce Cheers Serabinya itu Bawahnya juga Masih ada sedikit Crunch-crunchnya ya Saya rasa kalian Nggak cukup Untuk pesan 10 Kalau bisa lebih Satu orang mungkin Makan bisa 5 Lebih dari itu Kayaknya Ya Ini aja gue 23 Oh Enak-enak So far sih Favorit gue dari 3 Ini Kues salad S-A-L-A-T Glutinous rice Ketan Santan Lalu ada Blue pea flower Jadi nih Yang biru-biru ini Satu loyang Rata-rata Empapun Sempat 50 dolar Per loyang Cheers Cheers Mantap Ini kalau pesen Sekalian aja Menu-menunya Coba satu-satu Karena Kita bisa sharing menu-menunya Oh Disini jangan lupa Kemudian juga Ongkos kirimnya Beli sedikit Atau beli banyak Biasanya ini Biasanya sama Biasanya sama Iya Makanya Mendingan Sekalian beli banyak Guys Slotnya terbatas Ingat Jangan Jangan Mendadak ya Pohok pesen hari ini Besok Kalau bisa Reserve secepat mungkin Oke Guys Semoga video Bermanfaat Kita juga Ingin mengucapkan Semoga Sehat semua Kemudian Untuk kalian yang Sudah subscribe Kami mengucapkan Terima kasih Tapi untuk yang belum Silahkan subscribe Terus kemudian Nyalakan loncengnya Kemudian like Dan share Kasih komen juga ya guys Sampai jumpa Sampai jumpa guys Terima kasih Thank you for watching Salam Nusantara Sub indo by broth3rmax